Halo semua, salam jumpa dengan kakek di dapur kakek Kali ini kakek memasak ikan sarden yang simple dan ada rasa kepitingnya Bagaimana caranya? Tonton terus video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa di subscribe, like dan di komen Nah ini adalah tampakan yang sudah matang sangat menggairahkan sekali Sekarang kita akan mulai bagaimana cara membuatnya Nah ini adalah bahan-bahan dari sarden ABC Sarden ABC, tomat yang masih hijau, cabai mercon, daun bawang Udang Dan telur, nah ini telur ini yang nantinya akan menjadi rasa kepiting Panaskan minyak, kemudian masukkan telur Dikocok-kacok atau dikocok-kocok Supaya Bentuknya nanti seperti daging kepiting Kemudian masukkan udang Tumis sampai warnanya agak kemerahan Dicampur 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 diaduk-aduk dengan telurnya Kemudian masukkan cabai mercon Sekitar 5 atau 6 buah Lalu masukkan sardennya Ini sardennya kakek beli yang kecil Nah ikannya juga kecil-kecil Aduk pelan-pelan supaya ikannya tidak hancur Karena ikan sarden ini mudah hancur Yang pada dasarnya ikan sarden itu sudah matang Kemudian masukkan Tomat hijau Aduk pelan-pelan Dan yang terakhir masukkan daun bawang Atau oncelang Sudah Sangat indah warnanya Nah inilah tampakannya yang sudah matang Sangat lezat sekali Dengan suiran-suiran telur Seperti daging kepiting Ada udang dan ikan sarden Nah demikianlah video kakek pada hari ini Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini Dari awal sampai akhir Terima kasih juga yang sudah memberikan Subscribe, like, dan komennya Sampai jumpa di video-video kakek selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya